Intro Pemirsa bincang sehati, siapa bilang di usia lanjut kita tidak bisa berdaya dan berkarya? Pemirsa bincang sehat, proses penuaan atau degeneratif memang pasti terjadi. Namun kondisi setiap orang di usia lanjut berbeda-beda. Kita semua punya pilihan untuk menentukan kondisi kesehatan ketika kita sudah memasuki usia senja. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga pola makan sehat dengan gizi seimbang. Selain itu, melakukan aktivitas fisik yang cukup, seperti yang disarankan oleh dokter. Jangan lupa untuk beristirahat. Selain itu, kesehatan mental kita juga harus baik. Lakukan hobi dan relaksasi ketika diperlukan. Gunakan waktu Anda bersama keluarga dan saling berbagi satu sama lain. Halo, selamat siap, pemirsa daya TV di rumah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik. Senang sekali, saya Melisa Gandesari. Selamat satu jam ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program talkshow yang syarat dengan informasi dan juga inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Tentunya dalam program Bincang Sehati. Ya, pemirsa Bincang Sehati memasuki usia lanjut ini pastinya akan dialami oleh kita semua ya. Namun sayangnya masih banyak orang yang beranggapan ketika nanti memasuki masa usia lanjut, nanti sudah menjadi orang yang tidak berdaya lagi kemudian. Padahal, apabila kita masih punya keinginan untuk melakukan banyak hal, tentunya juga menjaga kesehatan kita, kita tentunya masih bisa menjadi manusia yang bisa berdaya dan juga bermanfaat ketika memasuki usia lanjut. Nah, di episode Bincang Sehati kali ini kita mau membahas ya bagaimana bisa tetap aktif di usia senja. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ikutan ngobrol dengan kami di sini, Anda bisa telpon di 021-290-32644 atau bisa kirim direct message di akun Instagram kami di at Bincang Sehat Tidak ITV. Kita selamat tamu saya hari ini ya, ada tamu spesial loh hari ini ya. Yang pertama ada Dr. Joko Wibisono, SPPDKGH dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dok? Baik. Baik, terima kasih sudah ada di Bincang Sati ya. Dan ada tamu spesial, tadi kita sudah dengar sedikit ya lantunan suaranya di awal acara. Kita mau sapa Ibu Katarina Wiridia Dina Telimina, penyanyi mezzo soprano dan juga dosen vokal. Halo, selamat siang Tante Catherine. Apa kabarnya? Baik. Baik ya, selalu semangat ya. Nanti kita tanya-tanya tipsnya nih ke Tante Catherine ya. Panggilnya Tante boleh ya, biar akrab ya? Boleh. Boleh. Tadi Pak dokter minta dipanggil om atau kakak katanya. Biar akrab juga kita dokter ya, baik kita hari ini mau ngobrol. Dan tanya-tanya rahasianya ke Tante Catherine supaya bisa tetap aktif di usia senja. Kita tanya dulu ke dokter, dokter yang masuk ke usia senja nih di usia berapa sebenarnya dokter? Ya, sekarang bergeser ya. Kalau mengikuti Depkes, dulu kan usia di atas 65 itu tua. Tapi sekarang WHO membuat kelompok usia yang baru gitu. Di mana usia 18 sampai 65 itu masih pemuda. Jadi saya masih pemuda ini. Kemudian usia 66 sampai 79 baru setengah bayah. Kemudian 80 sampai 99 itu orang tua. Dan kalau 100 atau lebih itu orang tua yang melanjut usia. Jadi sekarang bergeser gitu. Jadi jangan merasa cepat tua lah gitu. Sampai umur 65 masih disebut pemuda ya. Ini bergeser karena angka harapan hidupnya lebih tinggi? Iya, satu angka harapan hidup juga bertambah sekarang ya pada banyak negara. Kemudian juga kualitas kesehatan juga lebih baik. Sehingga ya dibuatlah kelompok-kelompok usia baru itu. Walaupun ini memang masih mungkin perlu waktu lah untuk lebih apa. Karena dengan ada kelompok yang baru tentu akan merubah semua mungkin setata kehidupan juga ya. Oke, supaya tadi yang sebenarnya masih muda jangan menganggap dirinya udah tua duluan gitu ya kira-kira ya. Kalau Tante Catherine boleh tahu usianya sekarang berapa Tante? Saya sekarang 63. 63, masih masuk usia produktif juga ya Tante Catherine ya. Berarti belum bisa kita hitung tadi ke usia setengah bayah atau usia yang sudah senja kemudian. Waduh luar biasa nanti kita tanya tips-tipsnya ke Tante Catherine ya. Nah ketika memasuki tadi kan usia senja. Sebenarnya masuk ke yang udah disebut lanjut usia tadi udah 80-an gitu ya dokter ya. Ini kita biasanya kita suka dengar ada proses degeneratif atau penuaan. Ini yang terjadi di tubuh tuh seperti apa sih dok? Ya jadi penuaan atau aging ya. Itu suatu proses kadang-kadang dikaitan dengan degeneratif. Sebetulnya itu ya bisa paralel bisa tidak. Karena pada aging atau penuaan itu ada suatu proses ya. Proses kemunduran yang berkaitan dengan waktu atau sekwensial. Di mana akan terjadi apa mundur baik kemampuan kesehatannya ya. Mundur apa kemampuan intelektualnya, kognitifnya ya. Kemudian mobilitasnya, juga kelincahannya ya. Dia dengan makin bertambah usia itu kan pasti kesehatan terganggu. Lebih peka lah katakanlah terhadap penyakit. Lebih peka terhadap perubahan-perubahan kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Misalnya kalau masih muda, perubahan cuaca sehat-sehat saja. Dengan bertambah usia, hujan, kepanasan, bisa berkurang kesehatannya itu ya. Jadi itu suatu proses lah ya, suatu proses. Sedangkan dan aging-nya tidak selalu negatif gitu ya. Tapi kalau proses degeneratif itu senesen ya. Senesen itu adalah proses mengurangnya fungsi organ yang itu berkaitan dengan usia juga. yang sifatnya negatif ya. Tetapi ini tidak paralel. Contohnya ada orang yang relatif lebih muda tapi sudah ada proses degeneratif ya. Tapi orang yang sudah makin yang lebih lanjut usianya tapi proses degeneratifnya belum muncul gitu. Seperti contohnya begini. Proses degeneratif itu misalnya gangguan memori. Itu proses degeneratif. Tapi kalau aging tua itu belum tentu negatif. Contohnya kebijakan, wisdom. Wisdom itu makin bertambah dengan bertambahnya usia. Tapi itu positif kan. Beda dengan degeneratif gitu ya. Jadi hampir sama tapi ya tidak mutlak sama gitu ya. Jadi semua orang pasti tadi mengalami aging ya. Iya karena itu proses. Di umurnya setiap tahun kan pasti nambah. Tapi bagaimana keadaan di dalam tubuhnya, mentalnya kah, organnya kah. Itu berbeda-beda setiap orang ya. Tidak melulu kita sama-sama umur 60-an begitu tapi kondisinya sama gitu ya. Seperti Tante nih udah umur 63 tapi masih aktif, masih sehat kemudian. Dari umur berapa sih Tante kemudian ini udah mulai nyanyi, udah mulai aktif. Dan sekarang masih aktif ya kegiatan seperti apa boleh cerita dong Tante? Dari kecil sih saya nyanyi, dari SD. Jadi terus belajar piano, waktu SMA mulai belajar vokal serius ya. Tapi lebih sering dipaduan suara. Jadi mulai dari belajar piano, dari SD udah nyanyi, sampai sekarang masih nyanyi Tante ya? Masih. Sekarang aktifnya nyanyi di mana aja Tante? Kalau sekarang kan lebih banyak mengajar. Paling kalau ada konser di sekolah ya atau di gereja. Total-total udah berapa tahun tuh udah menyanyi Tante? Wah lama sekali. Lama sekali puluhan tahun ya kemudian. Nanti kita tanya tipsnya ya ke Tante Catherine. Bagaimana nih sampai puluhan tahun? Karena kan pasti pita suaranya juga harus dijaga, fisiknya juga harus kuat. Karena nyanyi kan bukan cuma pakai pita suara, pakai perut juga ya Tante ya. Nanti kita tanya tipsnya nih bisa tetap aktif ya seperti apa. Bagi Anda mungkin ya juga nanti ingin ikutan ngobrol dengan Tante Catherine atau mau tanya-tanya ke dokter. Anda bisa telepon ya di 021-290-32644 atau Anda bisa kirim direct message di akun Instagram kami di at Bincang Sehat Tidak ITV. Kita setelah sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi jangan kemana-mana tetap di Bincang Sehat Tidak ITV. Anda kembali lagi di Bincang Sehat Tidak ITV. Hari ini kami sudah membahas bagaimana kita bisa tetap aktif di usia senja. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ikutan ngobrol dengan tamu saya di sini, saya undang Anda bisa telepon di 021-290-32644 atau kalau Anda malu telepon ke sini ya atau ingin ceritanya lebih panjang, lebih lengkap, Anda bisa kirim direct message di akun Instagram kami di at Bincang Sehat Tidak ITV. Kita setelah tamu saya lagi ya, ada tamu saya di sini Dr. Joko Wibisono, SBPD KGH dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading dan juga Tante Katarina Wiria Dinata Lemena, penyanyi mezo soprano dan juga dosen vokal. Kita lanjut ngobrol lagi ya Tante dan juga dokter. Dokter tadi sempat cerita ke kita ya, kalau semua orang ini pasti mengalami aging, penuaan, tapi kondisi badannya ini beda-beda kemudian. Yang bikin beda ini apa dokter? Dari genetiknya, dari pola hidupnya semasa muda atau apa dokter? Jadi memang multifaktor ya, genetik memang pengaruh besar, tetapi lingkungan juga pengaruh. Lifestyle itu pengaruh sekali. Jadi ada orang yang sudah cukup berusia tapi sehat. Contohnya tamu kita, Bu Catherine ini luar biasa. Dengan usia tadi 83 ya, masih sehat artinya beliau ini tua yang sukses. Successfully aging gitu ya. Ini bukan hadiah, tetapi itu suatu proses sejak dini. Ini suatu terminal dari yang bagus tadi. Suatu proses di mana dalam kehidupannya itu selalu berkaitan dengan tadi itu. Selain genetik juga ada lifestyle ya, pola hidup. Pasti dalam sejak dini itu kehidupan beliau pasti sehat ya. Rajin olahraga ya, Bu ya. Rajin olahraga, tidak merokok, nutrisi yang baik. Kemudian tidak kalah pentingnya perilaku dan pikiran yang positif. Perilaku itu behavior, kemudian pikiran, positif thinking. Itu sangat-sangat penting sekali sehingga karena tua yang sukses ini bukan diukur dari hartanya. Tapi bagaimana beliau ini masih sehat, masih tidak sakit, masih bagus kognitif. Pikiran masih sakit, fisik dan kognitifnya masih bagus dan masih aktif dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting. Itu artinya tuwa yang sehat ya, successfully aging gitu. Nah, kita tanya kepada Tante Catherine ya, rahasianya apa Tante usia 83 tapi masih segar, masih tetap aktif. Tadi dari usia berapa berarti dijaga terus kamu? Dari SMP, SML saya atlet. Atlet apa Tante? Atletik. Atletik? Ya, segala saja, lari semua. Kemudian tenis. Tapi waktu belajar piano, katanya kurang bagus kalau tenis. Jadi kaku jarinya, jadi saya terus berhenti. Lebih banyak berenang. Berenang? Iya. Jadi segar luar agat tuh ya dokternya, lari juga, sempat tenis dan berenang juga. Kalau dari makanannya ada juga yang dijaga nggak Tante? Kalau sekarang harus jaga. Waktu zaman muda dulu, kan penyanyi juga banyak pantangannya gitu nggak sih Tante? Nggak terlalu ya, segala dimakan. Segala dimakan ya. Tapi saya memang paling senang buah. Oke, jadi rahasianya juga tuh ya. Saya senangnya buah. Jadi olahraga juga, karena tadi makan juga tapi dibuangnya bagus ya. Dengan olahraga jadi tetap sehat kemudian. Pengaruh-pengaruh buruk yang bisa terjadi begitu dari gaya hidup tadi selain merokok. Kemudian apa aja sih dokter? Ya merokok, kurang istirahat itu larut malam. Mengkonsumsi alkohol, ya kan juga kena polusi-polusi. Polutannya kan oksidatif itu sangat berpengaruh pada aging itu tadi. Terutama polusi-polusilah. Baik dari asap kendaraan, terutama asap rokok itu sangat polutif. Itu anti, itu oksidatif stress ya. Radikal bebas. Bisa mempengaruhi mulai dari tiket sel rusak. Kemudian sel rusak menjadi jaringan rusak. Jaringan rusak menjadi organ rusak. Organ rusak menjadi sistem organ yang rusak. Jadi ini prosesi, ya memang kenapa ada orang yang masih seperti beliau nih ya. Tetap awet muda, tetap sehat. Ada orang yang kelihatan, usia 40 kelihatan sudah umur 60 ya. Tapi beliau umur 80 masih kelihatan 60. Jadi itulah, perlu tidak hadiah nih. Tadi beliau sudah menceritakan bagaimana sejak dini itu beliau olahraga, tenis, renang, menyanyi. Makan buah banyak juga. Makan buah, posit thinking. Menyanyikan, menghibur orang lain. Betul. Perlaku yang baik, pikiran perilaku yang positif. Jadi itu membuat beliau suatu contoh. Suatu bahwa beliau adalah seorang tua yang sukses tadi. Dalam arti kesehatannya masih terbina, masih dinamis, masih berkipra. Itulah contoh successful aging. Oke, jadi memang kalau kita nanti di usia senjanya ingin sehat, ingin tetap aktif, tetap cantik begitu ya. Bukan nanti usahanya, tapi dari sekarang, dari masih muda. Dari sejak dini, mungkin sejak di dalam kandungan. Sejak lahir, dan seterusnya. Proses itu kontinu, tidak bisa didapat begitu saja. Kalau dari pola makan, begitu proses degeneratifnya kan walaupun kita jaga begitu ya, juga harus ada yang diperhatikan. Penyakit-penyakit apa dokter yang biasanya mulai muncul sih kalau udah masuk ke usia-usia yang tadi agingnya sudah semakin lanjut begitu dokter? Ya, penyakit jaman sekarang, jaman now kalau istilah muda, ini kan penyakit metabolik gitu ya. Hipertensi makin banyak, kencing manis makin banyak. Betulnya saya dokter ahli ginjal, sehingga banyak pasien-pasien saya yang penyakit ginjal kronik, jatuh sampai cuci darah itu bermula dari penyakit metabolik tadi, hipertensi, karena tidak diketahui, tidak merasa. Kencing manis awal-awal juga tidak ada, sebelum ada komplikasi di dalam rasa itu tidak dideteksi. Jadi kenapa bisa sehat itu, karena memang selain tadi pola hidup yang sehat, dan dia racin medical check-up. Dan kalau ada penyakit ditanggulangi secara dini, jangan sampai berlarut-larut, itu penting. Oke, baik. Nanti kita tanya ke Tante Catherine ya, dulu sering medical check-up berapa lama sekali sih? Lalu apa lagi tips-tips yang dilakukan supaya bisa tetap sehat? Dan tadi seputar istirahat dan positif thinking ya, banyak nih yang mau kita gali dari Tante Catherine, tetapi kita istirahat sebentar dulu Tante ya, nanti lanjut lagi ngobrol bagi Anda mungkin yang juga punya pertanyaan langsung, mungkin salah satu fans dari Tante Catherine ya, pengen ngobrol langsung sama Tante Catherine, Anda bisa telepon lo di 021-290-3264, atau bisa kirim merek message di akun Instagram kami di atbincangsehatidahITV. Kita harus jadah lagi sebentar, jangan kemana-mana, bincang sehati segera kembali. Anda kembali lagi di Bincang Sati Pemirsa, hari ini kita masih membahas seputar tetap aktif di usia senja. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol-ngobrol dengan tamu saya, Anda bisa telepon di 021-290-3264, atau bisa kirim merek message di akun Instagram kami, Anda lihat langsung ya di lahir kaca Anda. Kita ngobrol lagi dengan tamu saya, ada Dr. Joko Wibisono S.B.M.D.KGH, dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Klopak Gading, dan ada juga Tante Katarina Wiriadina Talimena, penyanyi mezzo soprano, dan juga dosen vokal. Tante Catherine, tadi kan dokter jelaskan ya, bagaimana tips-tipsnya begitu yang bisa dilakukan, kita dari muda nih, supaya nanti di masa tuanya bisa kayak Tante Catherine, bisa tetap aktif, bisa tetap sehat. Tante sendiri, selain karena dulunya juga atlet, ada hal-hal yang dilakukan seperti apa Tante? Ya, hal lain apa ya, kan sebetulnya proses jadi murhumah tangga juga hamil, melahirkan, ya itu kan sebetulnya rutinitas, tapi saya tetap di dalam keadaan punya anak, saya tetap mengajar. Jadi tetap aktif ya nanti ya? Tetap mengajar. Jadi, berpikir kita ya terus jalan gitu. Karena kan ada yang begitu kegiatannya bertambah di rumah, nggak kerja lagi begitu ya, atau anak-anak udah besar, nggak kembali lagi bekerja, justru jadi nggak begitu banyak kegiatan, kurang bagus begitu Tante-nya, tapi tetap aktif. Harus apa ya, jadi kita harus membagi waktunya ya, jadi kadang-kadang mengajar, lalu nanti berhenti, mengurus bayi, jadi ada jam-jamnya yang penting. Sampai sekarang nih, jam saya udah teratur jadwalnya, gitu. Kapan harus bangun, kapan harus makan? Cuman sekarang mungkin kurang ya, tidurnya kurang. Oke. Bangunnya agak cepat, tidur sering bangun-bangun. Oke, ini memang masalahnya sering begitu ya dok ya. Kenapa sih kalau kita taunya kalau bayi kan tidurnya lama banget ya, makin produktif, makin sebentar, biasanya kalau usia lanjut, masih ngalami kesulitan tidur juga ya? Ya, memang kalau bayi kan tidurnya lebih dari, mungkin katakan baru lahir 18 jam, anak-anak 12 sampai 18 jam, mungkin usia dewasa berkurang 6 jam, bahkan tidak jarang orang tua elderly itu tidur cukup 4 jam gitu misalnya. Udah seger. Iya, cukup 4 jam gitu, makin-makin sedikit kebutuhan tidurnya. Bahkan tidak jarang elderly itu orang tua sering insomnia gitu ya, macam-macam gitu ya. Ya, tapi kalau sudah insomnia, yang sangat mengganggu itu sudah tidak sehat tentunya. Ya, ini perlu digali. Karena itu mungkin sehatnya tidak hanya jasmani, tapi rohani gitu. Ya, kalau susah tidur, mungkin perlu digali. Psychologicalnya. Rohani, kenapa? Ada sesuatu, mungkin ada sesuatu itu. Oke. Pikiran yang berat misalnya. Ya, baik. Tapi memang kalau di usia kita makin bertambah, kebutuhan tidurnya juga makin sedikit. Biasanya begitu, akan berkurang ya. Betul. Sesuai dengan usia. Baik. Kalau tante sekarang yang dijaga kemudian supaya bisa tetap happy, supaya pikiran tetap positif, selain menyanyi, apalagi? Ya, kalau ke dokter agak ada rutin, ada tusuk jarum juga gitu. Selain obat, ya ada konsultasi ya. Ada batara tinggi lah, mengurangi gula mungkin. Gula yang mungkin paling jahat ya. Paling jahat. Tapi memang kalau begitu masuk ke usia lanjut, kita juga harus, walaupun udah dijaga sedemikian rupa, pergi kontrol ke dokter ini tetap harus wajib ya dokter. Saya rasa perlu ya, katakanlah kalau di atas 40 tahun, kita setahun sekali check up, ya kalau sudah tergantung lah, makin bertambah usia kita, bila perlu ya setiap setengah tahun. Tapi beliau katakan sendiri kan, bahwa itu yang tidak kalah penting, tekanan darah tinggi itu harus dijaga, karena itu silent. Tidak ada, jarang orang yang tekan darah tinggi sakit kepala, itu cuma 10%, 90% asimptom, silent, jadi itu harus divas padai. Ya harus check, know your number, ketahui lah berapa tekananmu, ya harus check. Jangan sampai datang-datang udah makro. Kita coba jawab dari direct message ya Tante dan juga dokter, ini dari adriana21, nenek saya belakangan ini sering ngurung, nonton sesuatu yang sedih sedikit saja udah nangis. Ketika kami tidak telepon satu hari, tidak berkunjung, nangis juga, padahal sebelumnya tidak. Kenapa begitu dokter? Biasanya orang tua katanya jauh lebih sensitif dokter. Betul, dan saya katakan kan ada gangguan fungsi, itu terkait dengan masalah biologis, masalah psikologis, dan masalah sosial. Ini masalah psikologisnya itu, dia merasa loneliness, merasa sendirian, tidak memisah pesiapa, ya karena itu tadi ya, tergantung. Kita jangan sampai seperti itu, boleh jadi tua tapi contoh seperti beliau, tetap aktif, never stop ya, Tante Gatlinya never stop. Jadi tetap berkipra, tetap memberi. Saya pernah punya suatu pasien waktu usia, hampir 90 tahun, saya tanya, Bapak apa rahasianya kok bisa awet tua dan sehat? Ya saya tidak pernah meminta, saya berusaha memberi. Itu suatu pikiran yang positif ya, tentu beliau setuju. Jadi ya karena dengan bisa memberi kita harus beraktivitas ya, bisa tetap never stop. Jadi kita tetap, saya rasa kalau seperti tua yang seksifal ini, tidak ada itu, rasa seperti depresi, merasa cemas. Karena keep aktif. Jadi kalau tua yang merasa depresi sendiri, gampang tersinggung, sensi, memang itu secara umum ya. Tentunya seperti itu tidak akan dijumpai pada orang tua yang aktif. Setuju ya Tante Gatlinya? Ya betul. Gimana tuh Tante, supaya bisa perasaan juga happy, keadaan juga sehat? Ya pertama sih, saya memang banyak diskusikan dengan anak-anak, meja makan itu rahasianya. Jadi diskusi keluarga itu ada di meja makan, solusi-solusi kesulitan-kesulitan itu semua dipecahkan. Karena kita kan jarang ketemu, keluar dari meja makan semua masing-masing aktivitas. Hari minggu saya manfaatkan kalau bisa makan bersama. Kalau sebetulnya mungkin saya merasa jarang lonely karena selalu ada murid. Dan murid saya itu udah kayak anak, kayak cucu. Jadi mereka juga ada keluhan, kita memberikan solusi. Banyak sekali, jadi murid-murid saya juga udah seperti anak-anak saya mungkin jadi membuat saya juga enjoy gitu, teaching. Baik. Jadi memang tetap aktif itu tadi rahasianya juga bisa bikin kita jadi lebih punya banyak teman gitu ya dok. Itu juga bikin kita gak kesepian ya. Nanti kita lanjutkan lagi deh obrolannya ya, kita harus diserah sebentar. Karena tadi saya ingin tanya nih ya, bagaimana sih peran ketika kita aktif, dukungan dari orang-orang, support dari orang luar ke kita tuh seperti apa gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi obrolannya. Apabila Anda punya pertanyaan, saya juga masih tunggu ya, telfon dari Anda bisa ngobrol langsung di 021-290-32644 atau bisa kirim direct message di akun Instagram kami di atbincangsehatidai.tv Kita istirahat sebentar, bincang sehati segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami. Di bincang sehati kita masih ngobrol ya seputar bagaimana bisa tetap aktif di usia senja. Apabila Anda punya pertanyaan, kami juga mesti tunggu telfon dari Anda di 021-290-32644 atau juga di direct message di akun Instagram kami di atbincangsehatidai.tv Anda bisa ngobrol atau tanya-tanya langsung ya ke dokter Joko Wibisono SPPD KGH dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Papa Gading dan juga ada Tante Katrina Wiriadina Talimena, penyanyi Mezzo Soprano dan juga dosen vokal. Nah dokter, tadi kita sempat dengar tips dari Tante Katrina ini bagaimana kumpul dengan keluarga, duduk di meja makan sama-sama seminggu sekali ini menjadi penting. Hubungan dengan orang-orang sekitar ini apa saja sih yang bisa dirasakan dampak positifnya Pak Gita? Itu penting seperti yang sering dinasihatkan banyak orang ya bahwa silaturahmi itu penting ya. Human relationship ya, jadi hubungan sosial itu bagaimana tua tapi tidak sendiri. Tidak loneliness gitu, ada kebersamaan yaitu psychosocial, psychosocial, gathering itu penting. Maka sekarang lagi dikembar-kembarkan, reuni, reuni sana, reuni sini. Itu ya ada nilai positifnya kalau kita pikir kan, kita harus punya friend lah ya, punya friend ya. Hingga tidak merasa sendiri tadi. Ketersendirian itu sesuatu yang menakutkan, mungkin ya bagi semua orang saya rasa setuju ya, ketersendirian itu menakutkan. Apalagi mungkin kalau dia usia lanjut kan, anak-anaknya juga udah punya keluarga sendiri, mungkin pasangan hidup udah nggak ada juga. Jadi jangan sampai merasa sendirian, carilah teman-teman lain atau kayak Tante Katrina punya murid-murid, ngajar, mesti ketemu orang muda. Iya. Mesti recharge terus. Tetep umur komunitas ya. Iya. Betul, betul. Ini juga membantu jadi ingatannya lebih talk chair gitu nggak sih Tante Katrina? Karena kan mungkin masih baca note balok, masih nyanyi ini ya. Saya mengajar itu sambil mengiringi. Sambil main piano ya? Itu jadi membantu juga sekarang lebih nggak gampang lupa dibanding teman-teman yang lain gitu nggak Tante? Nggak. Nggak lupa. Jadi lebih nggak lupa ya memang ya. Memang masalah demensia pikun ini juga bisa terbantu kalau kita tetap aktif. Sangat sekali. Sangat sekali. Sebab demensia termasuk proses senesen tadi ya. Termasuk proses degeneratif ya. Dengan makin tua kan banyak neuron-neuron yang gugur ya. Sel-sel otak mengecil. Tapi itu bisa dihambat dengan tadi aktivitas fisik ya. Keterampilan jari-jari dengan piano itu sangat membantu. Membaca novel, mengikuti berita-berita terkini. Jadi tidak pernah berhenti tuh. Baik secara fisik maksudnya psikisnya nggak pernah berhenti. Jadi ya awet lah istilahnya ya. Betul. Dipertahankan. Di maintenance terus gitu. Ever stop. Baik. Ini bisa jadi tips tuh ya. Mungkin yang suka nyanyi, yang suka main piano. Sampai tuh main terus tante ya. Supaya nanti ingatannya masih tetap lancar terus. Nanti nggak lupa nama cucunya satu-satu masih inget gitu ya. Kita coba angkat taufan ya tante ya. Mungkin ada yang mau ngobrol langsung sama tante nih. Halo selamat siang. Halo selamat siang. Halo selamat siang ibu. Dengan ibu siapa di mana nih? Saya Sherly dari Tangerang. Ibu Sherly di Tangerang mau tanya apa nih? Ya dok gini. Papa saya saat ini usianya 53 tahun. Beliau orangnya aktif. Nah beliau kerjanya, karena beliau kerjanya di bagian managerial. Beliau juga aktif di kegiatan kantor, di kegiatan komunitas lingkungan rumah, maupun kegiatan komunitas lain. Terus sering ikut kegiatan sosial juga. Nah saat ini beliau ditujuk jadi ketua RT juga. Nah saya takutnya pas beliau udah pensiun, beliau jadi sedih karena kegiatannya udah nggak sebanyak dulu lagi gitu. Jadi sebenarnya apa yang perlu disiapkan ketika pensiun. Supaya saat pensiun masih tetap semangat dan aktif. Terus saya pernah dengar juga tentang post power syndrome. Itu apa ya dok? Ada lagi yang mau ditanyakan ke Mas Eli? Sepertinya cukup segitu dulu. Yang ditakutkan tadi, ini menjelang pensiun ya. Ayah tadi umurnya 53 ya. Umurnya 53 menjelang pensiun. Mungkin pensiun yang usia 58 kali ya. Masih lima tahun lagi ya. Ya pensiun itu kan suatu alami ya. Semua orang akan mengalami itu. Tapi tentunya bagaimana kita mempersiapan diri ya. Setelah pensiun itu jauh-jauh jangan tunggu satu bulan, pensiun kita baru mau apa ya. Jadi harus siap-siap lah, itu sudah ditata gitu ya. Ya kalau bisa kita pensiun secara formal mungkin ya. Sebagai apa, pegawai negeri atau sebagai TNI pensiun gitu. Contoh saya sebagai TNI saya pensiun gitu ya. Tapi sebagai dokter saya tidak pernah pensiun gitu. Karena saya masih pelayanan sampai saat ini ya. Baik di rumah sakit mitra, maupun utamanya sih di RSPA di Kadut Subroto ya. Itu saya tidak pernah pensiun. Artinya ya itu harus dipersiapkan sejak Dini gitu ya. What next gitu ya. Apapun itu, profesi apapun itu ya. Kebetulan kalau fungsional sih memang tidak terasa gitu ya. Tapi kalau manajerial, management mungkin bisa terasa gitu ya. Tapi tentunya harus dipersiapkan ya. Banyak buku-buku bisa dibaca ya. Bagaimana menyiapkan secara Dini. What next setelah pensiun ya. Jadi pesan saya ya semua itu harus dipersiapkan gitu ya. Push power itu ya kadang-kadang bisa terjadi. Terutama kalau mungkin menduduki jabat-jabat tertentu ya. Tapi kalau fungsional seperti Ibu Kadrin, seperti saya rasanya kok jauh ya dari rasa push power itu. Karena kita tetap melayani gitu ya. Kita tetap melayani dengan hati ya Bu ya. Kita tidak melihat apa, tidak melihat pangkat. Tidak melihat ras, suku, agama. Kita tidak, kita ya kita bekerja dengan hati aja Bu ya. Setuju ya Bu ya. Karena pelayan sama. Pemusik, dokter itu mungkin sama-sama kita sebagai profesi gitu ya. Ya betul, betul. Ya nasihat saya sih persiapkanlah itu ya. Terutama biasanya orang itu kalau pensiun kan selalu dikaitkan dengan finansial itu mungkin ya. Tapi walaupun finansialnya tidak segalanya. Ya tadi yang penting adalah tuai sukses itu bukan finansial. Tapi bagaimana tetap bisa berkipra, tetap sehat, tetap terjaga kognitifnya, behaviornya, motornya, kelincahnya. Sehingga ada julukan seperti bilang mungkin Nelly ya, Nenek Linca. Nenek Linca. Nenek Linca. Masih lincahnya. Tadi udah bagus ya, udah kemudian jadi ketua RT. Oke, itu salah satu kegiatan yang bisa dilakukan aktif di komunitas. Ya, jadi jangan pernah berhenti. Apapun kegiatan itu bukan hanya melulu uang gitu ya. Karena ketua RT kan nggak ada uangnya, saya tahu itu ya. Itu kan bekerjaan sosial. Tapi itu membina relasi, membina sahabat, membina komunitas, membina lingkungan. Itu sangat positif bagi saya. Jadi masih tetap merasa ada bermanfaat, masih tetap berguna gitu ya. Mungkin mencari kegiatan di keagamaan. Betul, apapun itulah. Ya, bisa dilakukan. Faktor-faktor apapun. Yang penting ada persiapannya, jangan udah deket-deket baru bingung gitu ya. Ini masih bagus nih, ada sekitar 5 tahun bisa dipikirkan mau dilakukan apa. Supaya nanti bisa dilakukan kemudian. Ya, semoga cukup menjawab ya, Selly ya. Nah Tante ini kan yang dilakukan terus kan nyanyi Tante ya. Padahal udah sekian puluhan tahun. Pernah merasa jenuh nggak Tante? Apa ya, saya kira nggak jenuh ya. Kita juga isikan membaca, mendengarkan musik dari yang sekarang-sekarang. Melihat film-film musik. Itu kan semua membuat kita ini sekali. Apa, membarui. Ilmu terus ya. Semua-semua ya. Kan sekarang musik, saya dulu sering lihat film musik ya. Waktu dulu lebih banyak. Sekarang hanya sedikit film musik, tapi ya harus ikut nonton. Jadi bisa mengikuti. Jadi kalau murid pengen lagu ini, ya saya udah siapkan buku. Betul. Kalau murid ada yang keluar negeri, saya pesan gitu. Jadi oleh-olehnya buku. Jadi buku saya banyak sekali. Semua lagu ada lah. Baik. Jadi tipsnya itu ya, supaya tidak jenuh dengan... Walaupun tadi kan mungkin di satu kegiatan sama puluhan tahun. Kalau ada jenuh-jenuhnya jangan kemudian berhenti. Tapi cari terus yang baru gitu tipsnya Tante. Supaya tidak jenuh. Soalnya sih saya tidak pernah jenuh. Karena saya juga jadi juri. Nanti juri juga saya ke Bali. Jadi juri International Choir. Jadi banyak bergaul aja. Mungkin yang suka masak gitu bisa diterapkan juga. Apapun itu. Cari masakannya tipe yang negara-negara lain lagi. Jadinya bisa berkembang terus ya. Suka tari-tarian, cari tarian baru. Jadi memang diisi terus. Ya diisi terus. Senantiasa mengupdate. Betul, betul. Lagu-lagu zaman sekarang juga jadi lebih tahu dong ya Tante. Harus. Harus tahu. Kalau enggak murid minta lagu itu gimana. Betul. Pasti enggak mau belajar lagu zaman dulu. Kalau bernyanyi atau main. Jadi buku mesti ada yang sampai kekinian. Betul, betul. Jadi memang harus diikuti. Perkembangannya supaya kita update juga ya. Iya. Nanti kita ngobrol lagi ya Tante. Ya masih ada satu segmen terakhir juga dokter ya. Apabila anda masih punya pertanyaan. Masih ada kesempatan ya. Di 021-290-32644. Atau bisa kirim direct message di at Bincang Sehati Daya TV. Sebelum jadi saya punya tips jenis olahraga untuk lansia. Ini dia. Pemirsa Bincang Sehati memasuki usia lanjut kita tetap perlu melakukan olahraga. Namun tentunya sesuai dengan anjuran dokter karena setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda. Berikut beberapa jenis olahraga yang mungkin bisa jadi pilihan. Senam lansia mempunyai kecepatan dan gerakan yang lebih lambat dibandingkan jenis senam aerobik lainnya. Senam ini bisa dilakukan untuk mengurangi risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes. Selain itu, bila dilakukan bersama-sama, senam dapat meningkatkan suasana hati. Bersepeda relatif lebih mudah untuk dilakukan lansia. Karena bersepeda bisa dilakukan dengan berbagai intensitas, dari ringan hingga berat. Oleh karena itu, risiko cedera akan lebih rendah. Manfaat dari bersepeda adalah meningkatkan kekuatan dan kelenturan otot serta memperkuat tulang. Berenang dapat mengurangi risiko lansia jatuh dan cedera. Oleh karena itu, olahraga ini dinilai tergolong aman. Berenang mempunyai banyak manfaat, seperti mengurangi stres, mengurangi nyeri sendi, membangun kekuatan otot, dan daya tahan tubuh. Berjalan kaki bisa dilakukan secara rutin misalnya 3 hingga 4 kali seminggu. Dengan berjalan kaki, lansia bisa menjaga kesehatan tulang, otot, paru-paru, dan sistem peredaran darah dalam tubuh. Tai Chi merupakan bela diri yang berasal dari Tiongkok. Olahraga satu ini mengombinasikan pernapasan dalam dan gerakan anggun yang dapat melatih koordinasi. Selain itu, Tai Chi juga melatih keseimbangan dengan perpindahan pusat dari satu kaki ke kaki yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Atau melalui akun Instagram kami, Anda bisa lihat langsung ya di layar kaca Anda. Kita ngomong lagi dengan Dr. Joko Wibisono, SPPD KGH dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Papa Gading. Dan juga Tante Katerina Wiryadi Nathalie Mena, penyanyi mezzo soprano dan juga dosen vokal. Dokter, tadi di tayangan ada tips kegiatan olahraga yang bisa dilakukan lansia. Yang bisa dilakukan di usia lanjut, olahraganya yang tepat supaya tidak cedera juga. Begitu olahraga apa dokter? Betul, jadi memang usia lanjut tentunya jangan disamakan dengan usia yang lebih muda. Tentunya olahraga itu jangan yang high impact lah. Jangan yang loncat-loncat, lari kencang-kencang, kita sesuaikan lah ya. Maraton, capekan dong ya. Katakanlah senam untuk lansia yang geratnya lebih lambat. Tidak menghentak-hentak, katakanlah senam taiji misalnya. Atau berjalan gitu ya, berjalan cepat. Karena dengan berjalan bisa melatih jantung, persendian, paru, otak juga mencegah demensia juga dengan olahraga jalan cepat misalkan 3-4 kali per minggu. Atau seperti lakukan Tante Catherine sejak muda, berenang ya. Karena itu melatih fleksibiliti, melatih nyeri-nyeri nafas, paru, melatih sendi-sendi yang nyeri. Dan dia paling aman karena tidak rawan cedera. Beda dengan kalau kita lari kencang-kencang gitu ya. Renang juga bagus ya. Mungkin seminggu dua, tiga, empat kali, lima kali ya. Kemudian tidak kalah juga bisa bersepeda misalnya. Ya harus memang untuk lansia harus hati-hati ya. Sepeda mungkin sepeda statis atau di tempat-tempat yang kompleks lah. Jangan ke jalan-jalan raya. Sebab kita hati-hati, orang lain tidak hati-hati. Tidak jarang sepeda itu membuat cedera juga ya. Tapi sepeda is okey ya. Jadi yang bernilai aerutik tinggi ya. Renang, bersepeda, lari kecil, jalan cepat, senam lah. Seperti itu kali ya. Sesuai minat begitu. Kalau Tanta Catherine, olahraganya apa Tanta? Wah kalau sekarang enggak. Kalau dulu banyak olahraga. Masih olahraga ya. Sekarang latihannya, latihan nyanyi aja ya tentu. Latihan nyanyi juga udah banyak nafas. Betul, betul. Kayak dia Fahma nyanyi setiap hari. Sama olahraga otak juga itu kalau main piano ya Tante ya. Tante, teman-teman sangkatan Tante sekarang yang masih sehat juga, masih aktif juga di usia saja. Siapa aja nih Tante? Yang penyanyi. Penyanyi udah siapa ya sekarang? Sudah banyak yang enggak ada ya. Tante Titi Puspa tuh sangkatan enggak Tante? Nah, Titi Puspa lebih muda. Masih lebih muda dari Tante ya? Setahun dua tahun kali lebih muda ya. Oke, tapi kelihatannya sama ya kalau Tante Catherine masih semangat. Murid-muridnya Tante Catherine siapa aja sih Tante? Boleh diceritain? Aningka Tamsi sekarang sih. Yang aktif jadi sama-sama mengajar. Minuh Sukaman, ada banyak sih yang serius. Tanti dulu pernah ngasih. Islayansi dulu ya. Gita Gutawa, Afka. Gita Gutawa. Banyak deh. Bisa di Google sendiri ya pasti ini murid-muridnya Tante Catherine kemudian. Ini juga yang bisa bikin Tante tetap muda ya. Masih tetap bergaul sama yang muda-muda Tante ya. Biasanya kalau ngobrol-ngobrol sama yang muda-muda gitu ada tips-tips apa dari yang muda-muda yang Tante bisa ambil kemudian? Tips dari mereka? Ya mungkin supaya kita gaul aja ya supaya apa-apa yang kekinian kita jadi tahu gitu. Betul, betul. Tetap update, tetap bisa nyambung. Update, update segala. Lagu aja kan sudah mengupdate. Betul, betul. Gita. Memang harus kita ikutin perkembangan zaman supaya tadi fisik juga muda, pikiran juga mentalnya awet muda terus ya kemudian Tante ya. Kita coba jawab pertanyaan dari direct message ya. Ini dari at sw underscore febiola. Mungkin ini untuk dokter nih. Ibu saya usia 85 tahun, jatuh dan ada tulang yang retak di punggung. Semenjak itu dia tidak keluar rumah karena sakit kalau jalan. Sudah sebulan saya lihat dia semakin lemas. Dibawa ke dokter ga mau. Yang harus dilakukan apa nih dokter? Jatuh usia 8 tahun. Ya susah ya. Jatuh itu memang hal yang harus dihindari. Terutama pada orang tua ya. Karena fall, jatuh itu merupakan suatu masalah besar. Khususnya pada orang tua. Sebab dengan jatuh maka mobilitasnya terhambat. Apalagi ga mau ke dokter seperti yang diceritakan tadi. Akan berbaring. Berbaring mulai timbul komplikasi. Makin hari makin lemas tadi. Ya makin lemas. Mulai dengan nanti luka dekubitus yang makin besar makin besar. Bisa infeksi sepsis. Kemudian berbaring lama. Itu bisa menjadi kena pandemonia. Pandemonia ortostati. Itu bisa mengancam kehidupan ya. Jadi ya kalau ada patah tulang ya harus dibujuk lah. Bagaimana supaya berobat ke dokter ahli bedah tulang. Belum tentu dioperasi. Dilihat tentunya ya. Kalau memang bisa dengan konservatif tentunya dengan konservatif. Kalau memang perlu dengan operatif zaman sekarang maju. Dengan teknologi kedokteran yang maju. Itu patah tulang bisa cepat ya. Dengan langsung dipasang pen atau dipasang internal fixation. Lebih cepat mobilitas ya. Dengan cepat mobilitas itu menghindari penyakit-penyakit yang berbahaya pada orang tua. Seperti tadi saya sebutkan bisa luka degupitus yang bisa mengancam kehidupannya. Atau pandemonia karena berbaring berlama-lama bisa mengancam kehidupannya itu bisa dihindari. Jadi anjuran saya bujuklah orang tuanya ya untuk ke dokter ya. Memang sangat nyeri. Pulang itu sangat nyeri. Tapi segera diobatin supaya membuat si orang tua tersebut cepat-cepat mobilisasi kembali. Dengan berlama-lama. Kalau berbaring terus juga nanti bisa tampak kelihatannya lebih parah ya. Luar biasa. Baik ini kan untuk menjaga si lansia ini di rumah tentunya butuh dukungan keluarga yang penting ya. Pasti ya. Dukungan keluarga yang seperti apa sih yang harus dilakukan keluarganya supaya lansia di rumah itu juga jadi nyaman dokter? Ya kadang-kadang orang tua itu merasa loneliness tadi itu ya. Ya itu supaya dikurangin lah ya. Mungkin si anak itu lebih sering perhatian. Contoh yang sederhana saja. Telepon saja sudah senang itu orang tua. Ya kan. Karena saya sudah punya cucu gitu ya. Cucu telepon saja kita gembira sekali itu. Sekarang bisa video call lagi. Ya. Jadi berikanlah perhatian. Perhatian itu bukan hanya matri ya. Orang tua kadang-kadang tidak butuh matri itu. Orang tua itu butuh apa? Sentuan. Butuh atensi. Ya itu kadang-kadang kita sebagai anak. Ya kita pernah jadi anak gitu ya. Pernah jadi muda. Dulu rasanya. Apa sih gitu ya nggak penting. Tapi setelah kita mulai menjadi orang tua. Menjadi seorang kakek itu. Sangat merasakan. Bahwa itu apa. Kebutuhan itu sangat apa ya. Ya seperti. Kedekatan dengan keluarga. Betul ya. Mengaruhnya besar. Sentuan. Sapahan. Itu yang sering kadang-kadang dilupakan oleh generasi yang lebih muda mungkin ya. Ya. Karena kesibukannya mungkin ya. Ya sibuk. Kita juga tidak bisa terlalu menyalakan ya. Zaman makin canggih. Kesibukan makin. Tapi ya sesibuk-sibuk apapun. Luangkanlah waktu itu. Baik. Tadi kan yang salah satu tips yang digunakan. Setiap weekend bisa makan sama-sama dengan keluarga ya. Ada tips apa lagi yang bisa diberikan untuk keluarga-keluarga. Supaya keluarga tetap hangat. Yang di rumah usia senja juga masih tempat masakan perhatian Tante. Ya saya kira banyak sekali ya rekreasi. Rekreasi harus ada satu kali seminggu harus ada. Biar kita ada keakraban. Saling curhat. Mungkin ya kalau mereka tuh karena punya masalah apa. Itu kan penting sekali. Karena kalau anak-anak tidak mengungkapkan masalah. Ya mereka memecahkan masalahnya sendiri itu berbahaya. Ya kan. Betul. Jadi nanti mereka mencari orang tua lain di luar kita. Itu berbahaya juga. Betul. Artinya belum tentu yang cocok. Jadi kita harus. Kalau saya coba sampai cucu harus kita ajak bicara. Betul. Artinya kita harus ikut dengan penghidupan mereka. Dan mereka seolah harus mengerti gitu. Betul. Jadi memang harus ada kebiasaan yang dibangun ya. Dulu saya juga waktu kecil bosen gitu pergi ke rumah nenek. Nunggu-nunggu aja orang tua saya ngobrol. Tapi itu lama-lama makin besar kita jadi ada kehangatan. Ada kebiasaan yang dibangun. Kita jadi punya kedekatan tersendiri. Saya kadang-kadang ikut ke bioskop. Nonton. Ikut. Itu ya. Jadi mereka tahu kita juga tahu gitu. Betul. Jadi kita juga tidak dikucilkan dalam mereka. Betul. Tipsnya itu ya mungkin bagi kita yang nanti akan memasuki usia sedia. Kita up to date terus. Belajar terus ya. Yang baru. Hal-hal baru. Supaya bisa ada kedekatan juga sampai cucu-cucu yang bawah. Jadi mereka juga gaul sama kita. Senang gitu ya Tante. Jadi pengalaman menarik dan inspirasi ya bagi kita nanti di usia sedia. Bisa sehat. Bisa aktif seperti Tante Catherine. Terakhir mungkin dokter ada tips apa yang bisa diberikan. Supaya nanti kita bisa tetap aktif di usia sedia. Ini itu tadi ya. Jadi jangan pernah berhenti. Dalam bidang apapun. Tentunya di bidang masing-masing. Ya kalau Tante Catherine di bidang seni. Saya di bidang kesehatan. Selalu mengupdate. Ya. Selalu mengupdate. Baik di dalam negeri, luar negeri. Seperti beliau juga begitu kan. Lagu-lagu baru. Di update. Kalau saya mungkin penyakit-penyakit baru. Atau penyakit-penyakit lama yang sekarang muncul lagi. Harus di update terus. Pengetahuan itu ya dengan tetap membaca. Tetap berhubungan. Tetap olahraga. Hampir setiap hari saya olahraga. Beliau juga mungkin ya. Bukan pengen apa ya. Pengen sehat itu. Karena sehat adalah kekayaan yang luar biasa. Betul. Modal yang sangat-sangat besar itu ya. Apapun kalau sekaya apapun kita. Sepandai apapun kita. Kalau tidak sehat itu semua tidak berguna ya Bu ya. Bagaimana Ibu Catherine bisa mengajar kalau tidak sehat. Betul. Tidak sehat yang ringan aja. Flu. Ya. Tidak bisa menyanyi. Betul. Ya kan. Apalagi kalau kita. Ada rematik jari-jarinya. Tidak bisa main piano. Betul. Betul. Sehat itu tidak hanya apa ya. Jasmani dan rohani. Betul. Apalagi tadi. Kesehatan di usia Senjaya tetap aktif. Ini bukan hadiah ya. Tapi adalah usaha yang kita lakukan dari muda. Betul. Jadi dari. Ada proses itu. Sekarang. Sudah dijaga kesehatannya. Jauhi merokok. Makan yang sehat. Supaya sehat ya. Ada tips terakhir Tante. Secara singkat mungkin. Ya. Tips. Saya sih sebetulnya. Kita harus tetap bersyukur. Itu dia. Kita mensyukuri. Apa yang kita dapat. Jadi jangan ngoyok. Betul. Jangan ingin lebih. Dari apa yang Tuhan kasih semua. Baik. Terima kasih banyak Tante ya. Sehat selalu. Semoga. Bisa jadi inspirasi ya. Bagi kita semua. Yang muda-muda. Yang juga usia lanjut. Bisa tetap aktif. Bisa tetap bermanfaat. Sejak kita ya. Terima kasih banyak ya. Dokter dan jaga Tante. Terima kasih juga bagi anda. Kami tunggu kritik dan sarannya ya. Bisa dikirimkan melalui SMS di 0889 805 ribu. Atau bisa juga melalui semua akun media sosial kami. Ada di Facebook. Di akun Instagram. Bisa juga lihat di kanal Youtube kami. Di Bincang Sehat Tidak ITV. Saya Melisa Gadasari. Bapak Yudur Diri. Terima kasih atas kebersamaan anda. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.